Pasien kebakaran rumah sakit Citra Arafik, Depok, sebanyak 25 pasien dievakuasi ke rumah sakit Payengkara, Primop, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok. Sebagian pasien dievakuasi ke sejumlah rumah sakit diantaranya rumah sakit UI, rumah sakit Petra Keluarga, Depok, serta rumah sakit Arafik, Sawangan, dan Bekasi. Pasien yang dievakuasi mulai dari pasien gawat darurat hingga pasien rawat inap. Bahkan ada pasien ibu hamil yang hendak menjalani operasi persalinan dengan proses sesar. Untuk menangani para pasien tersebut, pihak rumah sakit Payengkara, Primop pun mengerahkan seluruh dokter dan perawatnya. Pihak rumah sakit Payengkara mengatakan, seluruh pasien pindahan dari rumah sakit Arafik dapat ditangani dengan baik. Wadenkor Primop, Irjenpol Ramdani Hidayat yang membesok langsung para pasien mengatakan, saat peristiwa kebakaran terjadi, dirinya langsung memberitahkan kepada kepala rumah sakit Payengkara Primop untuk siap menerima berapapun pasien yang dievakuasi. Tadi malam bisa kita evakuasi sebanyak 25 pasien dengan kriteria macam-macam. Ada yang masih operasi terbuka, ya langsung kita evakuasi karena memang langsung kelistrikannya mati semua. Ada yang melahirkan juga, sudah mau lahiran juga sepatu berdua. Sebelumnya, peristiwa terbakarnya genset utama rumah sakit Citra Arafik mengakibatkan padamnya seluruh kelistrikan rumah sakit. Akibatnya, puluhan pasien terpaksa dievakuasi. Selain ke rumah sakit Payengkara Primop, sebagian pasien juga dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, diantaranya rumah sakit UI, rumah sakit mitra keluarga, rumah sakit Arafik Sawangan, dan Bekasi. Dari Depuk Jawa Barat, Iung Rizki, Ayus Leporkan.